Kisah Kiai Baedowi salah satu keturunan Syekh Ahmad Mutamakin Kajen yang membawa keris pusaka peninggalan Mbah Mutamakin. Syekh Ahmad Mutamakin atau dikenal dengan Mbah Mutamakin atau Mbah Cebolek adalah salah satu wali yulah yang makamnya ada di desa Kajen Margo Yosopati. Mbah Ahmad Mutamakin dikenal memiliki banyak karomah dan pendakwah yang sangat hebat. Kali ini ada kisah tentang pusakan Mbah Ahmad Mutamakin. Kiai Haji Baedowi dipercaya mempunyai karomah yang tinggi, terbukti dengan kesanggupannya membawa keris Syekh Mutamakin Kajen Pati yang fenomenal. Yaitu keris Dudo Asmoro Toto. Keris ini diyakini mampu mengayomi seluruh keturunan Mbah Ahmad Mutamakin dimanapun keberadaannya. Ada salah satu hal yang unik dari Kiai Haji Baedowi. Beliau sangat suka berbaur dengan orang-orang abangan. Beliau mempunyai cara tersendiri dalam mendekati orang-orang seperti ini. Yakni melakukan dengan pendekatan hati, bukan serta-merta memaksa untuk mengikuti ajarannya. Semisal orang-orang abangan yang menyukai judi dengan cara aduan ayam sebagai medianya. Kiai Haji Baedowi pun mempunyai banyak ayam jago yang diternak sendiri. Beliau juga kerap memberi tawaran kepada orang-orang abangan itu. Hei, siapa yang ayam jagonya bagus? Sini latihan sama punyaku. Dan alhamdulillah atas izin Allah ayam-ayam Kiai Haji Baedowi selalu menang. Begitulah cara mendekati orang-orang merah ala beliau. Yaitu dengan cara berkomunikasi hingga bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Alhamdulillah satu demi satu dari wetan Banon sampai ke timur bulu manis orang-orang abangan semakin berkurang. Dengan kondisi seperti ini pula yang akhirnya menjadikan para penerus beliau tidak mengajarkan agama Islam tidak secara salaf murni hingga saat ini. Yakni dengan menyesuaikan kondisi masyarakat. Syekh Mbah Ahmad Mutamakin dikenal juga dengan nama Mbah Cebolek. Beliau adalah seorang fakih yang disegani karena berpandangan jauh dan luas. Sebagai guru besar agama beliau berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain yang beliau anggap tepat sasaran. Melihat penduduk di beberapa tempat yang berlainan bahasa dan adatnya. Dalam memilih daerah-daerah di pantai utara Jawa Syekh Ahmad Mutamakin membuat pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu. Adapun sejarah beliau menurut catatan ahli tarikh. Pada masa itu beliau melakukan misi dakwah menuju ke arah barat sampai ke desa Kalipang. Suatu daerah yang terletak di kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Di sana beliau menetap beberapa lama dan sempat mendirikan sebuah masjid. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan sampai ke Cebolek, sebuah desa di kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Yang waktu itu Cebolek masih bagian dari kecamatan Juwana. Setelah bermukim di Cebolek beberapa lama, beliau kemudian hijrah ke desa Kajen, sebuah desa yang terletak di sebelah barat desa Kajen. Sebagai guru besar agama, Syekh Ahmad Mutamakin menyebarkan agama dan membuka lapangan pendidikan Islam untuk mencetak mubalik dan kader-kader agama yang nantinya akan menyambung tali perjuangan beliau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.